Intro Yeay, kita kembali lagi di ASA Asli atau? Asli Pertama, tadi kita mendatangkan Elvis Presley Yang kedua, kita mendatangkan Bruno Mars Kemudian yang ketiga ini, masih dari luar negeri Dia dulu pernah mengalami masalah dengan Chris Brown Wow Ya, udah tau semua mungkin Oh, Chris John ya yang mau didatangin? Chris Brown Nah, Rihanna That's right, baby That's right, itu kanan, itu kanan That's right Ya, betul sekali Langsung kita sambut, inilah Rihanna Yeah Rihanna 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 bertahun untuk Mas Ari sekali lagi tadi pasti Rihanna KW masuk siapa langsung ah mirip gitu iya yang membuat lu berpikir kita nggak mirip banget dari 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 pinggir kan disini angle-nya dari sini mirip banget kan kebetulan yang waktu kemarin di F1 yang di Singapura nonton tuh Rihanna jadi makanya tadi pusat mirip banget cuman emang bener tadi yang kita obrolin kalau Aries sedikit agak ceking aja udah pasti mirip banget mirip tapi memang hari ini penampilan dari Mas Ari ini menuai begitu banyak pujian karena Arman itu sukses untuk kamu Masari ya oke dan sekarang kita akan undang inilah ketiga peserta kita iya kalau begitu sekarang saya akan membacakan profil dari ketiga peserta kita sebelumnya saya berterima kasih kepada kak Arman dan juga Budi Doremi kita akan sama-sama lihat ini profilnya sekali lagi ya tepuk tangan dong ya untuk pemirsa yang ada di rumah sesaat lagi kita akan melihat voters dan juga judges memilih salah satu diantara ketiga peserta kita yang menjadi peserta terfavorit dan yang menjadi pemenang di asal episode kali ini untuk itu bagi yang ada di dalam studio saya minta semangatnya sekali lagi untuk ketiga peserta kita kita mulai membacakan profil dari peserta yang pertama priatna pria yang selalu berpenampilan gaya Elvis Presley ini ketika perform ternyata dia adalah seorang pengacara dia juga aktif mengajar taris salsa caca dan lain-lain selain penampilannya penggemar Elvis Presley ini juga mengoleksi semua barang yang berhubungan dengan idolanya peserta kedua Mas Ahmad dia merasa mirip Bruno Mars setelah diberitahu oleh temannya pada waktu bangku sekolah sekarang dia juga aktif bermusik barang teman-temannya walaupun sebenarnya orang tuanya kurang mendukung kegiatan bermusiknya lantaran mereka ingin anaknya menjadi ustad peserta yang ketiga Jani Hari malam hari ini dia tampil dengan gaya seorang Rihana Jani Hari sering tampil juga dalam show kabaret kegiatan sehari-harinya ia kuliah di perguruan tinggi seni sebagai mahasiswa pasca sarjana kesibukan lainnya sebagai koreografer dan penari meskipun diawali dengan berat namun ternyata Jani Hari mampu membuktikan keseriusan untuk judges and voters are you ready? ready silahkan memilih dari sekarang baik Judges and voters Judges seperti yang telah selesai menentukan pilihan Namun untuk voters Waktu Anda untuk memilih Tinggal 5 4, 3, 2, 1 Hasilnya sudah kami lop